Selamat sore pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkait perang yang ada di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Hamas. Sebanyak 12 relawan Medical Emergency Ratio Commit atau MERSI Indonesia masih tertahan di Rafah Gaza pada Jumat hari ini. Kementerian Luar Negeri Indonesia pun sedang berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia untuk mengatur akses keluar masuk. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Judah Nugraha, mengatakan, Relawan MERSI dalam keadaan selamat. Kemenlu secara khusus melakukan koordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO selaku pengelola proses masuk dan juga keluar relawan medis MERSI di Gaza. Komunikasi juga dijalin Kemenlu dengan relawan WNI untuk memantau kondisi mereka di sana. Ketua EMT MERSI, Arief Rahman, pada Rabu kemarin mengatakan, Mereka tercoba di wilayah perang tersebut sejak tentara Israel melancarkan serangan ke Rafah pada 6 Mei lalu. Sedianya sebanyak 9 relawan MERSI dijadwalkan kembali ke Indonesia dan digantikan dengan tim relawan MERSI lainnya. Kini para relawan tersebut menempati sebuah gas house di Rafah Timur. Arief menyebut, ada rencana untuk memindahkan para relawan ke gas house yang lebih aman ke Kem Al Mawasi yang berada di dekat pantai. Operasi selanjutnya, Opsi selanjutnya, memindahkan relawan tersebut ke lokasi lain di Dair Al Balah yang berada 14 km dari selatan kota Gaza. Semua, ada 11 orang yang masih berada di Gaza Selatan. Sorry, ada 12 orang ditambah 1 orang lagi, 1 orang lagi bidan yang merupakan bagian dari tim pertama. Jadi, 1 orang bidan yang menjadi bagian dari tim pertama. Jadi, total ada 9 tenaga medis dan 3 orang tenaga non-medis. Dan di Cairo saat ini, di Cairo saat ini ada tim keempat yang standby. Jadi, menunggu situasi di perbatasan. Menunggu situasi di perbatasan. Seandainya memang situasinya membaik, katakanlah ke depan. Kemudian terjadi kencetan senjata permanen, situasi kondusif. Maka kemudian teman-teman tim keempat ini bisa bergerak masuk ke Rafa. Maka mereka akan bergerak masuk ke Rafa. Atau kalau kemudian sampai visa habis, ternyata kondisi tidak menentu, tidak memungkinkan buat masuk, maka teman-teman tim keempat ini dari ke Indonesia. Nah, tim keempat ini terdiri dari 1 orang dokter spesialis kandungan. 1 orang dokter spesialis bedah, 1 orang dokter spesialis anestesi, 1 orang dokter umum, 1 dokter gigi, dan 2 perawat. Jadi, totalnya 7. Karena perkembangan terbaru dari EMTCC, Emergency Medical Team Coordinator Cell, yang berada di Cairo, saat ini membatasi kapasitas maksimal dari setiap tim yang masuk adalah 7 orang. Presiden Palestina menyebut Hamas memberi dali bagi Israel untuk meluncurkan agresi di jalur Gaza. Hamas pun merespons dengan mengatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan selama lebih dari 76 tahun, bukan baru dimulai 7 bulan lalu. Hamas menyayangkan pernyataan Abbas yang disampaikan sebelum KTT Arab. Pernyataan gerakan perlawanan tersebut menegaskan agresi Israel tidak dimulai saat operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, melainkan sujek pendirian Israel pada tahun 1948. Hamas menegaskan operasi banjir Al-Aqsa adalah episode penting dalam perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi pendudukan Israel. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan front-front perlawanan Palestina berupaya untuk bersatu dan mendirikan negara Palestina. Sebelumnya pada hari Kamis, Presiden Palestina Mahmud Abbas menuduh Hamas memberikan dali bagi Israel untuk menyerang jalur Gaza melalui operasi banjir Al-Aqsa. Namun, ia menegaskan bahwa Israel sudah melancarkan upaya untuk memisahkan persatuan Palestina di jalur Gaza dan tepi barat. Presiden Palestina tersebut menyayangkan mitra internasional dan regional yang tidak memberikan dukungan finansial yang diharapkan. Ia juga mengkritik standar ganda yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang berupaya menyelesaikan masalah Palestina dan Israel. Teng-teng Israel dilaporkan masuk ke jantung Jabalia di Gaza Utara sejak Kamis 16 Mei 2024. Sementara di selatan, IDF menggempurrafah tanpa maju. Lambannya kemajuan serangan Israel menyoroti sulitnya mencapai tujuan Perdana Menteri Benyam Militanya Huk untuk meberantas kelompok militan tersebut. Israel mengatakan empat batalion Hamas kini berada di Rafah bersama dengan para Sandra yang diculing dalam serangan 7 Oktober. Namun, mereka menghadapi tekanan internasional untuk tidak menyerang kota tersebut. Pasukan Israel juga menyerbu daerah dekat Nablus, Bethlehem, dan Hebron. Mereka melakukan banyak penangkapan dan melukai setidaknya satu warga Palestina. Di kamp Askar di Negu Bernuran Nablus, pertempuran antara warga dan pasukan Israel dilaporkan terjadi ketika peluru tajam, gas air mata, dan granat kecut ditembakkan oleh tentara dan melukai setidaknya satu orang. Sementara di kota Buma, di Kugubernuran Nablus juga, pasukan Israel mengeledah rumah dan menangkap dua orang. Desa Harmala dan Al-Asqarah dekat Bethlehem juga tak luput. Pasukan Israel mengerebek rumah-rumah dan merusak properti warga. Sementara di kota Syair Ash-Shukhuk dan Dura, di Kugubernuran Hebron, IDF mengeledah rumah, menahan dua warga, dan menginterogasi mereka sebelum membebaskan mereka. Di sisi lain, para menteri luar negeri dari 13 negara telah menandatangani surat yang memperingatkan Israel untuk menghentikan inovasi daratnya ke Rafah dan mengizinkan lebih banyak bantuan untuk menjangkau penduduk Palestina. Dalam surat yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Israel, yaitu Israel Kats, para menteri meminta pemerintah Hanetanyahu untuk meringankan krisis kemanusia anti-Gaza. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Saradita, beserta proyek petugas pamit undudiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!